Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki begitu banyak pulau dan juga jumlah populasi yang besar tentu memerlukan transportasi dan akses antar pulau yang memadai dan juga terjangkau. Memang konektivitas ini merupakan salah satu hal yang paling penting untuk menjaga kesatuan kita sebagai negara dari segi ekonomi, politiknya, sosialnya tapi yang penting adalah bagaimana kita mengkoneksi satu pulau dengan yang lain. Nah untuk itu Insight with Desi Anwar kali ini berada di Terminal Eksekutif Sosoro di Merak untuk melihat secara langsung bagaimana pelayanan transportasi antar pulau ini dilaksanakan. Kita akan berbicara langsung dengan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry. Siapa orangnya? Mari kita ketemu. Indonesia Merupakan Negara Kepulauan Di mana lebih dari 17.500 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke Yang disatukan oleh lautan yang luas. Sehingga untuk menghubungkannya diperlukan alat penyeberangan. Peranan transportasi laut khususnya angkutan penyeberangan bagi Indonesia sangat strategis. Tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek politik, sosial, budaya, serta pertahanan. Untuk mendukung konektivitas pemerintah Indonesia melalui badan usaha milik negara PT ASDP Indonesia Ferry. Menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan. Sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan. Dengan moto We Bridge The Nation, PT ASDP Indonesia Ferry melangkah maju menjadi perusahaan feri modern. Dalam mengelola 35 pelabuhan dan 151 kapal, ASDP mampu mengoperasikan 245 lintasan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun 2018, ASDP telah melayani 7,1 juta penumpang, 6,46 juta kendaraan, dan 882 ribu ton barang. Ini adalah Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Mbak Ira Fuspaldiwi. Dan kita sekarang berada di Terminal Eksekutif Sosoro. Ini merupakan yang baru. Mungkin cerita sedikit seberapa barunya dan kira-kira kenapa perlu memiliki Terminal Eksekutif yang kelihatannya sangat modern ini, Mbak Ira. Mbak Desi, ini selamat datang di Terminal Eksekutif Sosoro. Ini terminal yang kita selesaikan dalam waktu satu tahun, jadi mulainya Desember 2018. Kenapa kita punya ini? Karena kita ingin mengubah diri, berbenah. Kalau dulu orang bayangannya namanya pelabuhan kayak apa gitu ya. Namanya terminal ya. Ramai, ramai, tidak teratur. Terus ada yang serem-serem gitu. Sekarang kita ingin ngubah itu dan kita mulainya dari pembangunan fisik seperti ini, nanti kita bisa sama-sama lihat. Karena kita percaya kalau mau ngubah banyak, fisik itu juga berperan sekali infrastruktur. Jadi misalnya kayak rapi kayak gini Mbak Desi, orang udah gak mau dong buang sembarangan karena jadinya dia pengotor single di situ. Nah kita sudah lihat perubahan berlaku orang juga, pelabuhan sekarang gak serem loh, bahkan nyaman sekali. Nyaman menyenangkan ya, sesuai dengan perubahan zaman. Mungkin Mbak Ira bisa kita lihat apa-apa saja yang kita bisa dapatkan di Terminal Eksekutif Sosoro ini. Tapi sebelumnya gak ada yang namanya Terminal Eksekutif. Belum ada. Jadi ini pertama kali di seluruh Indonesia. Kita tuh ada 35 pelabuhan Mbak Desi, tapi Merak Bakahni itu yang paling sibuk di seluruh Indonesia. Apalagi kalau biasanya mudik ya. Mudik Mbak. Satu hari tau gak Mbak ngebayang? Berapa? Kalau kendaraan, misalnya motor deh, bisa 25 ribu. 25 ribu motor ya kalau manusianya, penumpangnya? Di sini bisa sekitar 20-an ribu, sampai 30 ribu, kalau in the peak days ya. Jadi ini betul-betul salah satu pelabuhan dan ini lintasin yang paling rame. Paling sibuk. Paling sibuk antara Pulau Jawa dan Sumatera. Mbak Ira mungkin bisa cerita sedikit nih apa yang membedakan. Karena kalau kita selalu bicara sekarang, udah harus industri 4.0, revolusi mental, digitalisasi. Ini semua tercermin dalam Terminal. Iya, nanti kita bisa lihat Mbak. Pertama gini, yang dimanjakan sekarang itu adalah kalau dulu nih nyebrang tuh orang nyebrang kemudian selamat, udah selesai gitu. Memang safety itu kan nomor satu dan akan selalu ada. Sekarang kita pengen konsumen tuh punya experience bahwa menyebrang itu adalah hal yang menyenangkan. Tidak hanya sekedar safe gitu. Nah nanti kita bisa lihat sebelum mereka menyebrang, bisa mau belanja dulu, mau makan dulu. Ini sih orang seringkali keliru gitu. Aduh, bandaranya bagus bu. Padahal ini bukan bandara. Orang tapi terasosiasikan bahwa lingkungan fisik seperti ini pantasnya di bandara. Nah sekarang kita di pelabuhan. Kemudian ada beberapa sistem nanti yang Mbak Desi bisa lihat. Kita ada vending machine dimana kita sudah mulai digitalisasi tiketnya. Tidak lagi tiket yang kayak jaman dulu nih di sobek gitu ya. Atau kemudian ada calonnya nanti. Nah ini sekarang udah tidak ada. Karena calonnya vending machine itu. Kemudian non-cash juga pembayarannya. Karena kalau namanya cash manusia, lihat cash matanya segera hijau banget gitu. Nah kita sekarang ingin meminimalkan itu semua dengan cashless dan digitalisasi. Dan ini juga bisa online kan ya? Bisa online. Sekarang kalau kita misalnya berpergian itu biasanya untuk apalagi anak-anak milenial, semua harus bisa dilakukan pakai HP. Ini bisa juga pakai smartphone. Sudah bisa dan kita nanti bahkan punya cita-cita yang harus kita wujudkan. Nanti lebaran nanti sudah tidak ada lagi go show. Orang harus datang dan reservasinya online. Online ya? Tidak boleh go show saja? Tidak bisa go show. Nah ini mungkin perlu diingat ya karena apalagi kita mendekati lembaran, mudik. Biasanya orang kan berbonong-bonong sini tidak perlu tinggal belinya online dan tiketnya tiket elektronik. Betul. Ya kita lihat ini kan dengan adanya terminal eksekutif serba muadaran ini tentu saja pelayanan harusnya jauh lebih efisien dan lebih transparan dan lain sebagainya. Tapi mau tidak mau ini kan memerlukan perubahan mental ya. Bukan saja dari perusahaan itu sendiri tapi para penumpang dan semua orang yang menggunakan jasa ini. Ini kira-kira apa? Bagaimana ininya? Betul mbak. Dari segi visi misi di balik ini. Iya gini kita ini kan visinya sih ingin menjadi pelabuhan, perusahaan yang pengelola pelabuhan dan penyeberangan terbesar. Nah kita ini BUMN, ASDP ini BUMN. BUMN yang unik kalau menurut saya karena ada perusahaan yang ngurusin kapal aja. Ya seperti Pelni. Ada perusahaan yang ngurusin pelabuhan aja misalnya Pelindo. Kami ini ngurusinnya pelabuhan dan kapal juga. Jadi kompleksitasnya lumayan gitu. Dan tanggung jawabnya juga jadi besar ya? Se Indonesia 35 pelabuhan. Nah kemudian itu aspek nomor satunya apa sih dari negara? Sebenarnya adalah pelayanan. Tapi kita ingin memastikan juga karena melayani kita juga mesti sehat gitu secara financial, secara bisnis. Sementara tarif kita itu sangat diregulasi. Susah banget mau naik tarif. Sangat rendah ya. Sangat rendah. Untuk keperluan sekarang. Ya misalnya ya yang reguler nih Mbak Desi ke Merak-Bakoh ini. Merak-Bakoh ini paling sibuk ya. Belum naik kemarin ya baru aja naik belum. Sekarang ini masih 15 ribu per orang. 15 ribu per orang ya. Yang dengan sebagus ini terminalnya 50 ribu. Sementara teman-teman ini bercanda nih. Odong-odong aja sekarang 25 ribu loh gitu. Oh iya dan ini biaya untuk parkir aja misalnya. Nah kayak gitu. Di Jakarta berapa gitu. Nah padahal safety ada ongkosnya. Nah karena itu kita tahu bahwa kita harus juga mengembangkan hal lain yang di luar yang sangat diregulasi. Itu supaya bisnisnya jalan dengan baik dan keberlanjutannya jalan. Sehingga kita kembangkan ada transformasi bisnis, ada transformasi digitalisasi yang prinsipnya mau harus efisiensi. Nah sementara dengan transformasi itu kalau nggak ada SDM dan budaya yang bertransformasi juga maka kita nggak mungkin bisa ngejar semua itu. Di situlah maka kita cerita digitalisasi. Salah satunya nih Mbak Desi kita akan lihat namanya vending machine ini. Iya. Jadi sekarang kalau kita misalnya ingin nyebrang dari Merak ke Bakau ya. Ini kira-kira apa ini dengan adanya digitalisasi ini? Apa yang perlu kita ketahui Mbak Ira? Jadi sekarang kita bayarnya pakai kartu yang debit atau prepaid card. Kemudian pakai KTP yang langsung bisa dibaca. Prosesnya cepat sekali kita bisa lihat. Kalau kemarin masih tiket manual deh yang agak jadul-jadul. Nah sekarang semuanya prosesnya menjadi lebih efisien dengan vending machine. Dan lebih transparan juga dari segi keuangan. Itu dia yang kita harus tadi kan bicara keberlanjutan bisnis. Pelayanan bagus kalau ada keberlanjutan bisnis yang bagus. Maka efisiensi menjadi kunci banget di running the business-nya. Jadi tapi kalau orang sekarang hanya mau bayar cash itu sudah tidak bisa? Sudah tidak bisa. Sama sekali? Iya. Tidak bisa. Ini nanti di seluruh? Nanti seluruhnya. Sekarang ada di Merak Bagau ini dan Ketapang Gili Manuk. Yaitu traffic terbesar jadi antara Sumatera, Jawa, dan Bali. Yang sekarang sudah 100% cashless. Tapi nanti ke depannya semua akan diberlakukan? Semuanya. Yang sama. Jadi tujuannya juga untuk dari segi keuangannya lebih sehat ya? Betul. Jadi kalau di negara berkembang ceritanya riset rata-rata kenaikan revenue karena digitalisasi adalah sekitar 20-an persen. 20-an persen ya? Lebih karena kebocorannya yang dihambat. Bukan belum nambah nih. Dan apalagi sekarang BUMN kan diminta untuk profit juga, tapi melayani juga harus, tapi masih harus terjangkau lah istilahnya. Kalau biasanya 15 ribu untuk nyeberang lewat terminal eksekutif ini, 50 ribu. 50 ribu saya rasa masih masuk akal ya? Orang Jakarta 50 ribu beli bubble tea kayaknya ya? Mungkin boleh dicoba ya Mbak, biar kita lihat prosesnya. EKTP-nya taruh sebelah sini. EKTP-nya? Sebelah kanan. Gini apa gini? Untuk kekerjaan. Ini. Oke. Ibu klik di tiket. Lidiket. Mohon tunggu. Untuk berapa orang? Satu. Klik lanjut. Klik pindah EKTP. Pindah EKTP ini ya? Iya. Klik pindah EKTP ini ya? Ini harus ada mbaknya di sini, kadang-kadang orang agak gaptek gitu. Oh, harus ada nomor telepon? Iya. Biar tracing-nya lebih baik. Kemudian enter ya. Klik lanjut. Lanjut. Ibu klik kartu uang elektronik. Oke. Oke, kartunya taruh sebelah kiri. Dibayar di sini ya. Klik bayar. Oke. Oke. Jadi set. Seperti ini. Bisa, ya satu menitan lah istilahnya. Tapi harus ada sosialisasi menurut saya ya. Karena orang kan tidak terbiasa ya. Ini berurusan dengan hal-hal yang serba elektronik. Apalagi kalau penumpang itu bukan milenial. Ini bagaimana? Supaya smooth dan tidak istilahnya ketinggalan kapal. Ini ada petugas. Dan antrenya juga. Ada petugas. Masih di sini selalu. Walaupun tadi sepertinya Mbak Desi lihat, saya diminta untuk ngerjakan sendiri kan. Tidak dibantu gini. Karena supaya mandiri. Perlu waktu memang, tapi ya harus dilakukan. Karena kalau enggak, ketinggalan semuanya. Kira-kira berapa waktu diperlukan sampai ya mental mindset itu, revolusi mental dalam urusan beli tiket di terminal ini. Gini, kalau ceritanya dan yang kita lakukan, rata-rata orang perlu terbiasa dengan ini on average tiga bulan. Tiga bulan. Dan ini sudah mulai sejak kalau tidak salah akhir tahun yang lalu. Sampai sekarang tidak ada masalah? Gini, selalu ada. Terutama memang ketika konsumennya lebih berumur, itu perlu lebih sabar kitanya. Mungkin saya juga tidak sabar ingin melihat ini. Bagaimana sih ini merak ini pelabuhan, salah satu pelabuhan yang ramai ini. Mungkin bisa kita keluar lihat lautnya sedikit. Mari, silakan. Ada kapal yang nanti kita bisa naikin. Iya. Baik. Kapal ini kalau dengan kita 150 saja, itu ternyata ASDP itu pemilik kapal terbesar. Ferry di dunia, bukan di Indonesia. Di dunia. Di dunia. Ya, Inside with Desi Anwar kali ini langsung dari terminal Merah. Ini salah satu pelabuhan yang ramai ya lintasannya. Apalagi kalau sudah mendekati modik dan memang begitu banyak ya yang fasilitas dan kapal yang ada di sini. Kita ditemani oleh Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, yaitu Ira Puspa Dewi. ASDP itu angkutan sungai, danau, dan pelabuhan. Tapi sebenarnya ada lautnya juga kan ya. Iya, iya. Nah, Mbak Ira ini sudah jadi dirut sejak tahun 2017, ini kan merupakan perusahaan BUMN ya. Tadi dikatakan mau tidak mau harus profit juga, tapi layanannya juga harus lancar, safety-nya juga harus dijaga, dan harus banyak yang dikembangkan. Nah, pasti dengan apalagi latar belakang dari swasta, Mbak Ira, apa-apa saja strategi ketika menjadi dirut ini, apa-apa saja yang sudah dilaksanakan, serta visi ke depannya itu seperti apa sebenarnya? Jadi gini, kita tadi, tadi sudah cerita dikit ya bahwa namanya BUMN ya, BUMN mesti pelayanannya diharapkan terus membaik, at the same time harganya nggak boleh naik-naik banget gitu. Maka, kita tahu bahwa sebagai perusahaan untuk menjaga kesetimbangan itu harus ada sayap bisnis yang dikembangkan yang nantinya kayak cross-subsidilah ya di masa depannya dengan hal-hal yang kita menggunakan aset kita. Apalagi kalau misalnya infrastruktur seperti ini kan mahal, harus di-maintain, dibangun, dan lain sebagainya. Sebenarnya tiketnya masih murah bangunan. Nah, maka kita kembangkan kalau di SDP ini yang core itu kan sekarang connectivity ya, jadi kita tuh sekarang melintas di 245 lintasan di seluruh Indonesia. Berapa pelabuhannya? 35 pelabuhannya. Kita mengelola 150 kapal sendiri plus 52 kapal orang lain. Nah, jadi ini dalam rangka semuanya juga biar pelayanannya sustainable, perusahaannya juga sehat secara keuangan. Jadi kita lakukan tiga hal. Transformasi di bisnis, kemudian transformasi digitalisasi, kemudian transformasi SDM dan budaya. Bisnis kenapa? Itu tadi. Kita mesti menjentih imbangkan antara agenda agent of development dengan agenda sebagai bisnis entity. Kemudian digitalisasi, ya biar efisien prosesnya, biar terbuka uangnya enggak kemana-mana. Ya, kemana-mana, enggak ada bocoran. Oh, ini ada kapal ya? Ini, ya. Kalau di pelabuhan gini, seru, rame. Iya. Nah, sementara yang SDM dan budaya, ya itu yang harus dilakukan untuk semuanya ini bisa berjalan, karena berubah. Nah, jadi kita melakukan tiga hal dari segi transformasi bisnis. Kita masuk ke pariwisata, kemudian kita masuk ke logistik, dan memperkuat konektivitas tadi. Sekarang kita di situ. Kalau pariwisata, apa ini berarti punya lebih banyak kapal pesiar atau pariwisata, atau kerjasama dengan pihak-pihak lain? Di antaranya itu. Jadi, kalau pariwisata, kita ada yang kita, sebenarnya gini, kita tuh tidak baru di pariwisata. Pertama, sebenarnya fungsinya memang sebagai enabler. Jadi, ada beberapa daerah wisata Indonesia yang memang ASDP berperan aktif sebagai enabler, sebagai transporternya. Nah, misalnya nih, Raja Empat, setelah saya baca-baca, yang membuka Raja Empat itu ke orang umum, adalah ASDP dulu ternyata. Kemudian kita ada di Mentawai, ada di Nias, ada di Labuan Bajo, itu sebagai enabler. Tapi sejak dua tahun lalu, kita sudah masuk juga menjadi pelaku di pariwisata. Jadi, kita lihat, misalnya Labuan Bajo, itu satu, bagusnya ASDP ini apa? Banyak waterfront kita yang bagus. Nah, kemudian Labuan Bajo ini lagi naik nih. Ini ya naik down, ini salah satu destinasi wisata yang populer. Betul. Nah, jadi kita bangun juga di waterfront kami, pelabuhan yang terintegrasi dengan marina, kemudian ada hotelnya juga, kemudian ada commercial area. Kenapa sih marina gitu? Dan kita memang menggandeng orang luar untuk marina. Karena itu tadi, kita tuh ingin naikin levelnya keberadaban di industri ini tuh dengan belajar dengan sesuatu yang tinggi. Di marina itu salah satu industri yang saya belajar later gitu ya, bahwa demanding sekali. Misalnya, yah-yah yang cantik itu. Dan banyak sekali sekarang, orang kaya itu harus salah satu yang harus dimiliki sekarang itu yot itu kata-kata usia. Dan ini harus parkir di marina. Salah satu requirement-nya, ternyata saya juga baru tahu belajar gitu, tidak boleh lebih tinggi ombaknya itu dari satu feet. Jadi, si cantik ini nggak boleh digoyang banget. Nah, buat saya logikanya sederhana. Kalau kita terbiasa atau sebagai institusi, belajar untuk mengelola sesuatu yang tinggi, yang delicate, yang demanding banget gitu, maka harusnya yang lainnya ketarik gitu. Karena sekarang kita sedang mencoba, menyebrangkan dengan nyaman. Dengan secara konsisten. Kita udah mulai tahu nih bagaimana hospitality, safety sih udah jelas, requirement jelas. Itu basic lah. Betul, tetapi bikin konsisten itu ternyata sesuatu yang orang Indonesia secara umum saya pikir harus belajar banyak. Tapi ada target yang misalnya harus lah. Kalau sekarang sudah profit ini. Iya, iya. Very profitable. Sangat sehat. Sangat sehat, sangat sehat. Dan profit terbesar datang dari mana? Profit terbesar masih dari konektivitas, dari menyebrangkan. Jadi, dari mengelola kapal ini. Kapal ini. Dan ASDB memiliki sekitar berapa tahun? 150 kapal. 250 kapal. Dan 52 kapal orang lain yang kita kelola. Jadi, 200 sekian. 200 sekian. Jadi, bisa dikatakan berapa jumlah penumpangnya itu? Dalam satu tahun kita tuh 10 juta satu tahun kita kelola. Nah, kita ngomong tadi transformasi bisnis juga, Mbak. Gini, kapal ini kalau dengan kita 150 saja, itu ternyata ASDB itu pemilik kapal terbesar. Feri di dunia, bukan di Indonesia. Di dunia. Di dunia. Ya, masuk akal lah kita juga. Iya, karena. Kepulauan terbesar. Betul, betul. Nah, kemudian dengan kita mengelola 52 kapal orang lain, ini yang kita bangga ya, dan mohon dukungan dan doa. Karena pertama kali, itu kita tuh jadi dipercaya gitu, mengelola kapal asetnya orang lain. Jadi, apa? Mereka bayar ini? Kita revenue sharing. Revenue sharing. Jadi, kita kerjasama pengelolaannya, kemudian mereka meningkat revenue-nya dibandingkan kalau dikelola sendiri. Dan ini sudah ada sekitar 6 perusahaan yang juga tertarik untuk kita kelola. Buat saya itu menarik, karena kita tidak harus punya aset sendiri. Ini yang kalau dibilang 4.0, 4.0. Harus money mental business modelnya juga harus diubah. Iya, diubah. Dan itu, mbak, saya bercandanya gini, kita 150 aja udah jadi terbesar di dunia. Kalau 200 sekian, kita sudah terbesar seplanet Bima Sakti. Tapi maksud saya, kita bisa gitu, menjual manajemennya kita gitu. Dan itu buat saya sesuatu yang membanggakan, karena kita mulai masuk ke area yang sekarang udah jamannya. Nggak harus kok punya aset sendiri, tapi mengelola aset orang lain. Kita ingin meningkatkan peradabannya pelabuhan, supaya lebih beradab. Beradab itu apa? Sederhana. Tertit, rapi, nyaman, terus termasuk WC-nya. Bahasanya kalau dulu carinya pakai hidung, sekarang pakai mata. Karena signagenya udah benar dan baunya nggak tajam. Iya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar. Saya bersama Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry. Dan langsung dari Terminal Eksekutif Sosoro di Merak ya, Mbak Ira Puspadewi. Nah, biasanya kalau di sini pasti banyak orang kan ya. Ini lagi kebetulan agak kosong aja ya. Ini kebetulan agak kosong karena ada polanya. Jadi biasanya Senin Selasa pagi itu agak sepi gitu. Tetapi nanti jam 3 udah rame banget, sampai jam 3 pagi besok. Tapi paling rame lebaran. Iya, pasti lebaran. Nah, biasanya ini kalau kita di media, sering tuh kalau angkutan ini lebaran itu kalau bicara kapal tuh, berapa kali tuh kita, kapal oleng karena kebanyakan penumpang over capacity, Belum juga mungkin ada kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini saya lihat dengan adanya digitalisasi ini tentu membantu ya untuk mengukur kapasitas. Nah, ini mungkin bisa ceritakan sedikit. Karena biasanya orang kan datang nih, tadi disebut naik motor, bawa keluarga, bawa belanjaan dan lain sebagainya. Ini dengan adanya transformasi digital ini, bisa dikatakan lebih terukur ya? Ini akan kalau saya bilang boleh revolusioner. Karena selama usianya SDP itu 47 tahun. 45 tahun mungkin dalam hal mengelola penumpang ini, kita melakukan hal yang sama. Bahasa kita bercandanya, tiap lebaran orang SDP tuh banyak doa, semoga lebaran kali ini kita selamat gitu. Zero accident. Zero accident. Karena nggak scientific gitu. Sementara kita itu, dari segi supply kita tahu jumlahnya berapa gitu, per hari maksimum segimana. Tapi dari segi demand, kita tidak pernah menghitung. Pokoknya orang datang berapa, go show, kita layanin. Oh begitu. Jadi selama ini tidak bisa dihitung kapasitasnya segini, harusnya jumlahnya penumpangnya. Selama ini bukan tidak bisa, belum dimulai ya. Nah kemudian kita serius, saya gini sebenarnya dari personal story gitu ya. Saya tahun pertama di sini tuh sempat satu hari nggak tidur, 27 jam saya nggak tidur gitu. Karena hari itu peaknya luar biasa, terutama kalau saya bilang yang paling serem lah gitu. Itu mengelola pemudik dengan motor. Karena dari jauh, pasti dengan keluarga, ada anak, jadi sekitar empat jiwa dalam satu motor. Belum barang-barangnya. Barang-barangnya macam-macam, panas dari Bogor gitu. Puasa-puasa, kalau nggak sabar dikit, gasnya dihung gitu. Potensial chaosnya lumayan gitu. Dan itu ngeri gitu, saya melihatnya. Sementara kita tidak menjadi lebih muda kan tiap tahunnya, nggak bisa lah melek-melekan 27 jam gitu kan. Saya pikir, oh ini harus ada sesuatu yang dilakukan. Kemudian kita dalam kurang lebih setahun ini, sejak lebaran lalu, intensif kita engage dengan ahlinya sistem dynamics. Di mana kita menghitung supply dan demand, port capacity-nya segimana, kita sebut dengan port capacity management. Jadi mulai kemarin nih Mbak, mulai 1 Maret, kita mulai online secara transisi ke 100%. Online sudah ada kemarin, tapi kita belum galakkan betul. Orang masih gosyo. Nah, sampai nanti 1 Mei kita akan harus 100% online. Dengan begitu supply dan demand kita bisa kelola, kita match. Kemudian, harapannya apa? Kembali konsumen buat kita penting sekali keamanan, kenyamanan. Terus yang kedua, assurance bahwa hak mereka terhadap asuransi itu dicatat dengan benar. Karena kalau... Mereka masuk manifest, karena tadi harus ada KTP-nya sesuai. Dan juga tidak harus datang dan menunggu di sini lama-lama antri atau berubut untuk beli tiket. Tapi kalau kita lihat juga ini kan, biasanya kalau terminal di mana-mana, kalau masih sistemnya manual itu kan biasanya jadi inilah, istilahnya lapangan kerja untuk orang-orang yang memang seharusnya kan, misalnya untuk malak-malakin atau calon dan lain sebagainya. Ini apa dampaknya ya Mbak Ira? Karena terus terang ini merupakan salah satu dari warna ya kehidupan terminal ini. Biasanya ada preman-preman-preman yang menguasai labuhan. Soalnya gini, bahagianya barangkali ini, dan ini beyond paycheck diberi amanah untuk mengelola industri ini adalah kita punya kesempatan untuk mengelola, kalau saya bilang peradabannya, kita ingin meningkatkan peradabannya pelabuhan supaya lebih beradab. Beradab itu apa? Sederhana. Tertib, rapi, nyaman, terus termasuk WC-nya. Bahasanya kalau dulu carinya pakai hidung, sekarang pakai mata, karena signagenya sudah benar dan baunya tidak tajam. Kita ingin begitu meningkatkan, sudah mulai ada kesadaran yang tumbuh di kami juga, tapi kita lagi tegaskan betul bahwa konsistensi itu penting banget. Tapi yang juga challenging adalah perilaku konsumen. Jadi kita juga harus sama-sama mengedukasi. Jadi ini memang bukan soal ASDP-nya saja, tetapi juga soal bagaimana kita sama-sama meningkatkan derajat keberadabannya bangsa Indonesia. Ini karena ekosistemnya harus kita bangun, jadi berarti ya ada perubahan sikap, perubahan mental, tapi juga memastikan area ini aman untuk semuanya. Nah itu resistensinya, tantangan? Resistensi serius, pertama dari dalam juga selalu ada, karena setiap ada... Kalian ini pernah kalau misalnya, ya kalau semua ada cash-nya kan pasti ada kebocoran sana-sini kan berarti semua pihak lah istilahnya terlibat. Iya, tapi ya gini, ketika kita tahu bahwa this is the only way to go, ya sudah dilakukan, apapun resikonya, ada protes-protes, ada, ya di-engage aja terus. Kemudian akhirnya sistem lah yang bisa mengatur itu semua dengan lebih baik. Tentu saja kita ada beberapa sentuhan humanisnya lah di dalam proses itu, saya pikir itu keharusan gitu. Tetapi akhirnya memang sistem yang menjadi masternya dari perubahan ini. Menurut saya juga konsumen setelah merasakan begitu nyamannya, mereka juga ada sense of ownership-nya juga ya. Mereka tidak buang sampah sembarangan, dan biasanya kalau melihat lingkungannya nyaman juga langsung merasa ada kebanggaan. Betul. Ini sekarang kalau masuk kapal bisa ini, nanti kita bisa lihat kalau weekend terutama, anak-anak muda sekarang sudah pada nge-vlog gitu. Oh iya, ini menjadi salah satu selfie spot juga ya. Betul. Jadi experience ini penting. Terus orang Indonesia ini kan lucu, kalau ada kelahiran sempat yang saya ingat lahir di kapal itu cenderung namanya dikasih nama si kapal. Oh oke. Jadi ada kapal namanya Portling. Terus si... Ada namanya Portling ya? Nah tadi dikatakan bahwa profit itu memang salah satu dari tujuan nih, selainnya sebagai BUMN juga tidak hanya memberikan pelayanan yang baik, tapi profitnya bagus. Selain ini dari pelabuhan yang dikelola, ini kan aset juga kan. Betul. Ini bagaimana memaksimai aset ini supaya bisa menjadi salah satu sumber revenue. Kami gini, perusahaan VRI itu kalau yang salah satu yang diestablish itu ada di Hongkong, kemudian yang lain-lain ada di Eropa, di Inggris lah, di Dover, di Southampton. Iya, betul. Kemudian kita lihat mereka, kita semacam riset lah, apa sih yang dilakukan mereka ketika mereka mau ngubah secara besar-besaran. Ada dua, yang pertama turisme, yang kedua adalah logistik. Nah di yang pariwisata ini kita belajar dari Hongkong, dimana waterfrontnya Hongkong kan jadi daerah urban, jadi sekarang perusahaan ferinya Hongkong, 80% revenue-nya adalah dari properti. Nah kita melakukan yang sama, saya sih nggak yakin kalau kita 80% akan ke situ, tetapi kita sedang meremajakan secara serius beberapa pelabuhan besar kami, setelah Merak Bakahuni ini, maka kita akan remajakan di Ketapang, kemudian Padangbae di Bali, karena daerah turis sekali, lembar di Lombok, sampai nanti ke Kupang. Oh jadi masuk bisnis properti, ASDP memiliki properti atau kerjasama dengan developer, atau bagaimana nanti kira-kira? Kita kembangkan, kemudian yang mengelola anak perusahaan properti. Jadi kita tahu kalau ASDP tetap core-nya adalah connectivity, sementara yang properti dikelola oleh anak perusahaan yang bikin DNA baru, karena DNA-nya ASDP bukan properti. Jadi properti-nya dalam bentuk apa? Hotel juga atau housing? Kalau saya, ini nggak, lebih gini, terminal yang kemudian berfungsi sebagai mall. Jadi di Banyuwangi nanti menjadi tempat hangout-nya anak-anak Banyuwangi yang menghadap ke pantai gitu misalnya. Tokonya, supermarket, restorannya, dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti ke depan rencananya berapa persen ya itu dari bisnis properti yang bisa di... Kita harapkan gini, kalau sekarang kan semuanya masih ditanam nih gitu ya, tapi saya kira dalam 5 tahun aja itu bisa menyumbang hingga 20-25 persen sudah bagus. Kita harapkan begitu, karena properti nafasnya agak panjang ya. Misalnya kita bangun hotel di Labuan Bajo, itu investasinya cukup besar. Tapi eventually itu akan jadi lebih tebal gitu, dan kita harapkan tadi menggantikan daerah-daerah yang kita tuh masih rugi. Di mana-mana saja yang ini, Merak Bekal ini pasti salah satu yang gemuk lah. Di daerah timur, di daerah timur kita ada beberapa yang masih rugi, atau yang paling klasik Surabaya. Itu di lintasannya Madura dan Surabaya itu dulu kan besar sekali. Tapi sejak ada jembatan, 11 tahun lalu ya nggak mungkin lah kita profitable. Tapi kita tahu juga, sudah engagement dengan stakeholders, nggak bisa. Kita harus di Surabaya itu karena harus sebagai contingency. Ya nggak apa-apa. Tapi kita harus cari duit di tempat lainnya kayak gitu. Jadi 35 pelabuhan ini seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Ini ada kelas-kelasnya sendiri di 35. Ada yang misalnya kelas A, yang bisa nanti istilahnya sumber revenue-nya paling besar di sini, bagaimana cara? Ada beberapa kelas, tapi kalau yang di Merak, Bakoheni dan Ketapang, Gilimanuk adalah kurang lebih 60% revenue itu dari 4 titik ini. Yang lainnya 60%. Yang lainnya dari 31 titik yang lain gitu. Tapi memang di timur itu banyak pelayanan. Dan kalau boleh cerita ada pelayanan. Apalagi di sana kan pulaunya kan banyak, jadi mau tidak mau ya harus disini. Betul. Ada beberapa yang kalau saya bilang pelayanan itu membahagiakan ya. Jadi misalnya kalau Mbak Desi ingat beberapa, mungkin 2 tahunan lalu di daerah Asmat ada buruk gizi, keadaan buruk gizi yang sangat parah. Terus kita lihat ASDP di mana sih gitu. Ternyata kita tuh ke Asmat waktu itu dalam satu bulan hanya tiga kali. Jadi kebayang nggak daerah gimana mau tercukupi kalau ada supply logistiknya cuma satu bulan tiga kali. Terus kita berhubungan dengan Kementerian Perhubungan, kita tambah sekarang frekuensinya enam kali lah dalam satu bulan. Ada obat, ada makanan. Jadi saya gini, oh kerasa betul ya bahwa alhamdulillah gitu negara ini memutuskan BUMN itu memang bukan cuman profitable tapi ada pelayanan yang serius. Pelayanan public service-nya itu paling penting. Iya dan ini swasta nggak bisa melakukan seperti itu. Kemudian ada juga kami tuh mentransportkan ternak. Jadi Mbak Desi dari ternak itu kalau dari NTB misalnya ke Jakarta dengan perlakuan yang baik, dengan perlakuan yang lebih manusiawi atau hewani itu, maka dia itu nggak stress. Kalau dia nggak stress maka dia berat badannya nggak turun karena dia mau makan. Dan dagingnya juga nggak alat katanya. Betul. Bagi pemakan dagingnya. Karena kalau stress kan wah langsung. Betul. Jadi animalnya nggak happy. Karena kalau kita stress kan makan nih. Kalau dia stress nggak mau makan. Tapi perlihat betul jadi pedagang sapi, pemilik sapinya tuh lebih ada uangnya gitu setelah si sapi ini tidak turun berat badannya. Jadi kerasa betul kan fungsi bahwa wow ini mulia sekali gitu kerjaan seperti itu. Terus yang lain lagi fungsi agent of development yang saya juga kelihatnya apa ya, heartwarming gitu kelihatnya. Jadi ada, suka ada kelahiran Mbak di kapal. Karena saking jauhnya akses terhadap rumah sakit, terus orang Indonesia ini kan lucu. Kalau ada kelahiran sempat yang saya ingat lahir di kapal itu cenderung namanya dikasih nama si kapal. Oh oke. Jadi ada kapan namanya Portling. Terus si... Ada namanya Portling ya? Si kru ini cowok-cowok semua dan dia bisa terlatih memang untuk menolong kelahiran. Karena harus siap terutama di timur. Nah nama anak ini namanya Putri Portling. Putri Portling. Lucu banget nggak sih? Ini kalau begitu mungkin dikasih ini ya, tiket seumur hidup atau bagaimana dia. Tapi segitunya, Bapak, it's beyond business. Yang seperti itu terus teman-teman ASDB itu percaya kalau kayak gitu akan ada hoki Mbak Desi. Jadi mereka celebrate betul ada kelahiran di kapal. Karena ini kapalnya hoki. Jadi indah sekali. Wah ini sudah masuk ini. Ini kapal apa ini? Ini kapal Portling. Kapal Portling. Ini merupakan salah satu yang dimiliki oleh ASDB. Iya. Ini bisa cerita sedikit mengenai kapal Portling. Ini sharing kan? Iya. Ini kapal ferry. Hampir semua kapal kami adalah kapal ferry. Jadi ferry row row. Roll on, roll off. Jadi bisa penumpang dan kendaraan. Kendaraan betul. Ini melayani Merak Bakohni yang sailing timenya satu jam. Tadinya sailing timen Merak Bakohni kalau reguler itu rata-rata bisa tiga jaman. Dua, tiga jaman. Sekarang dengan ini satu jaman. Dan nyaman lah di dalamnya. Nyaman. Nanti kita bisa lihat. Kita belum yakin ini nyaman apa tidak. Jadi perlu kita cek. Kita buka. Jadi ada berapa total kapal seperti ini yang dimiliki? Seperti ini yang sekarang berjalan ada empat. Ada empat ya. Oke. Dan di sini dermaganya. Sayangnya tadi ada. Kita di dermaga nomor enam ya. Terminal eksekutif. Betul. Ada tujuh ya? Ada tujuh. Jadi lemundar mandir kapal setiap hari bisa berapa kapal total? Total di lintasan ini ada sekitar 68 kapal. 68 kapal. Ini banyak. Lumayan ya. Sibuk ya? Sibuk. Apalagi kalau teman-teman punya waktu pas lebaran. Seru banget. Baik. Kita mungkin istirahat sebentar sambil menunggu kapal portling ini bersandar. Dan kita akan melihat sedikit ini. Supaya memiliki sedikit pengalaman seperti apa. Mbak Desi belum pernah ya naik kapal. Tapi it's always the first time. Tetaplah bersama Inside with Desi and Life. Transformasi apa-apa akhirnya harus dirasakan oleh konsumen. Buat kami yang kalau kami dapat feedback gitu. Walaupun sampai sekarang sih yang namanya netizen masih kadang-kadang kejam gitu. Tapi kami perubahan itu sudah dilihat. Orang bisa lebih tertib. Kebocoran sudah dihambat dengan lumayan signifikan. Kita masih dalam Inside with Desi Anwar bersama Mbak Ira. Di root dari PT ASDP kita sudah melihat ini portling. Kapal ferry yang baru dari Bakau. Betul. Senyaman apa kapal portling? We Bridge the Nation. Ini kita akan lihat ya. Iya. Kita lihat sama-sama. Tadi ada edukasinya dikit gitu. Kita... Kita beri... Apa ini? Iya. Ancient Bahari ya. A Small Bites of History. Makanya kalau kita sekarang dengan urusan tol laut dan lain sebagainya. Ini mengembalikan kejayaan. Kehitah sesungguhnya. Kehitah sesungguhnya. Iya kita lanjutkan Inside with Desi Anwar masih dengan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Mbak Irak Fuspa. Dewi kita berada di atas kapal ferry ya. Portling yang kita sudah tadi inspeksi. Luar biasa walaupun usianya cukup tua. Tapi fasilitasnya tuh lengkap masih modern. Dan tadi Mbak Ira mungkin salah satu yang memang harus diperhatikan adalah maintenance-nya. Betul. Ya saya lihat di sini tempat duduknya bagus, rapi. Ada sinemanya, bioskopnya. Ada ruang VIP untuk ibu menyusui dan lain sebagainya. Ini bagaimana supaya bisa di-maintain dengan baik. Kadang-kadang kalau banyak penumpang, seribu orang itu ada yang mungkin kotor, buang sampah, kakinya naik ke kursi-kursi yang begitu. Apa? Saya sepengsi Mbak Desi baru pertama kali kan yang masuk ke kapal ASDP. Gini, kita memang bener banget lagi mencoba ngubah macam-macam, tapi akhirnya me-maintagenya gimana? Mementagenya itu kan orang. Dan itu kan mentalitas gitu ya. Nah, itu salah satu yang kita sebut dari tiga pilar transformasi tadi kan. Ada digitalisasi, ada bisnis. Nah, ini SDM dan budaya. Gimana? Nah, kita memang sedang besar-besaran, Mbak, bikin mulai mungkin dua tahun terakhir ini bagaimana manusianya ini siap dengan perubahan yang memang harus dilakukan. Jadi, kita punya sekarang beberapa program pengembangan sumber daya manusia yang lebih terstruktur dibandingkan yang dulu. Jadi, misalnya sekarang kalau ada, saya bilang kementerian BUMN misalnya minta ganti direktur. Ada stok nggak? Ada. Karena sudah digroom secara terstruktur, betul. Sudah digroom secara terstruktur, sudah siap setiap at any time. Kalau ada yang perlu direktur dari ASDP sudah siap. Yang standarnya BUMN. Ini apalagi sekarang dengan zaman milenial, ini ada perombakan ganti mungkin dengan jiwa-jiwa yang lebih muda. Lebih dinamis. Lebih dinamis dan lebih terbiasa dengan digital. Jadi, kami termasuk BUMN yang beruntung ya dalam prosesnya kita tuh sekarang hampir 60-an persen itu milenial. Jadi, selebihnya adalah yang post-milenial. Nah, kami melihatnya gini, ada aset gitu. Ini imbang yang bagus di mana si milenial itu kita dapetin energinya gitu. Sementara yang di atas itu kita dapatkan wisdom-nya. Iya, pengalamannya. Betul. Jadi, ada institutional history yang memang harus dikawinkan gitu. Dan itu sangat membantu di proses perubahan yang sedang kita lakukan secara cepat ini. Dan ini sudah terasa dalam dua tahun Mbak Ira yang memimpin ASDP sudah banyak dirasakan perubahan revolusi mentalnya itu dari sikap yang... Kami gini, ngomong transformasi apa-apa akhirnya harus dirasakan oleh konsumen. Buat kami yang kalau kami dapat feedback gitu, walaupun sampai sekarang sih yang namanya netizen masih kadang-kadang kerjam gitu. Tapi kami perubahan itu sudah dilihat, orang bisa lebih tertib, kebocoran sudah dihambat dengan lumayan signifikan gitu di daerah-daerah yang sudah digitalisasi. Kemudian yang terasa betul adalah pelayanannya. Nah, pelayanannya ini. Karena service is everything, tapi berarti juga konsumennya juga harus belajar untuk merawat dong. Betul. Nah, ini juga... Agak susah kan misalnya. Ini tantangan yang lain lagi. Jadi, betul. Jadi, kita sudah lihat nih tempatnya sudah lumayan bagus gitu ya. Bersih. Bersih. Tapi cukup mewah ya. Cukup mewah. Pada hanya Rp50.000. Rp50.000 di sini. Untuk seperti ini kalau sebenarnya naik pesawat kan jauh lebih mahal. Ini satu keluarga misalnya ada berapa? Empat, lima orang. Pakai mobil. Ini berapa sih? Sekitar Rp500 sekian. Sekitar Rp500.000. Iya. Betul. Betul. Nah, cuma itu tadi kita minta kerjasamanya gitu dan edukasi sama-sama. Sebagai bangsa nih, ISDP-nya belajar, konsumennya juga belajar. Misalnya sofa seperti ini, terus nanti ada anak yang loncat-loncat pakai sepatu kotor. Atau di beberapa daerah yang masih ada kebiasaan siripinang, ngeludah di lantai atau menggunakan kamar mandi tidak disiram, itu sehari-hari masih ada. Jadi ayo sama-sama bantu supaya tidak hanya ISDP bangsa ini lebih naik derajat peradabannya. Iya, apalagi kita memiliki barang bagus, biasanya penyakitnya tidak dirawat. Betul. Dan akhirnya rusak. Baik, balik ke tadi ISDP itu sendiri. Sekarang ada berapa jumlah ini ada staff-nya, employee di ISDP? Kita total ada sekitar Rp4.800. Rp4.800 ini seluruh? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 90%nya laki-laki. Karena memang kru banyak laki-laki. Iya. Tapi saya rasa mungkin harus ada gender mix-nya juga untuk memasarkan. Sudah dilakukan. Betul. Yang menarik gini, kalau di kru kita ada yang sertifikatnya sudah tinggi-tinggi, siap jadi nakoda. Mereka sendiri yang membatasi bahwa saya kalau sudah di sini mau di rumah saja. Iya. Tapi walaupun 90% laki-laki lebih dulunya kan perempuan. Jadi ada gaya leadership yang dibawa, Mbak Ira. Kalau saya bilang gini. Apalagi ini backgroundnya kan swasta, retail, bukan perkapalan. Bukan perkapalan banget. Kalau saya melihat gini, di perempuan barangkali Mbak Desi sering lihat. Kita itu kalau bisa tidak usah berantem. Kalau bisa kita cari jalan tengah, dialognya lebih panjang, lebih kolaboratif, tapi rasanya lebih berkelanjutan. Karena nggak usah konflik. Ketentara kalau cowok itu bawaannya kan soal mempertahankan teritori. Kalau kita bagaimana kolaborasi lebih baik. Kolaborasi. Apalagi sekarang dengan jaman digital, jaman kolaborasi ini penting. Dan ini biasanya kalau perempuan juga lebih ke detail. Ini pembukuannya juga. Governance-nya? Governance-nya harus penting. Apalagi di BUMN. Kemudian sampai detail WC-nya seperti apa, kita cek setiap hari. Kalau dari segi karir, pengalaman dan lain sebagainya, sebenarnya tantangan terbesar ketika menjadi BUMN ini. Apa yang dirasakan? Yang sempat membuat agak shock gitu. Yang shock adalah rigid ya. Betapa bau-bau birokrasinya lumayan ketat gitu. Formalitas untuk sesuatu yang sangat rigid itu sempat bikin mulesih. Tapi sudah lima tahun sudah mulai lebih pintar dibandingin lima tahun lalu. Kedepan kira-kira apa yang mau kita rasakan dari khusus transportasi lintasan ini? Pembaruan-pembaruan lainnya. Kami gini, bercita-cita. Sekarang ini kita sudah tahu bahwa, sudah pada level tahu apa yang harus dilakukan. Seperti membuat pengalaman konsumen yang sangat baik, yang excellent. Nah, melakukannya secara konsisten itu, kami masih harus belajar lebih. Kemudian yang kedua, konsistensi juga di digitalisasi yang kita harus scaling up ke seluruh lintasan yang kita ada. Saat ini, 3-5 pelabuhan dan kita masih baru di beberapa tempat. Kalau target-target dari segi keuangan ataupun dari segi mungkin permajaan, ini kan kita sudah ada terminal eksekutif yang bagus untuk pertama kalinya. Nanti kira-kira taruh lima tahun ke depan, ini akan menjadi sebuah sesuatu yang kita bisa dapatkan di seluruh pelabuhan. Kita akan mulai di pelabuhan yang terutama mendukung pariwisata. Jadi tadi saya cerita ya, ada di Ketapang, di Banyuwangi, kemudian di Labuan Bajo, Padangbay, Lembar, jadi Bali, Lombok, sampai ke Kupang nanti. Nanti itu semua ya dalam tahun 2020 ini. Berarti kan harus ada kerjasama dengan BUMN lain tapi juga dengan kementerian dan pemerintah. Ini dengan siapa-siapa aja perhubungan pasti kan? Perhubungan pasti kita secara teknis di bawah kementerian perhubungan, walaupun ownershipnya adalah menteri BUMN. Kemudian yang lainnya kita kerjasama dengan BUMN Konstruksi, kita juga kerjasama dengan swasta dan internasional juga. Misalnya Marina, kita sekarang sedang pada tahap mudah-mudahan segera deal dengan pengelola Marina yang internasional. Karena dia harus membawa komunitasnya ke Indonesia. Nah itu bagaimana caranya? Cukup atraktif atau tidak kita Indonesia? Khusus dengan yang internasional ya? Ya, kita melihatnya cenderung melihat mana daerah yang memang sudah atraktif gitu. Yang naikinnya tinggal sedikit misalnya Labuan Bajo. Bali, Lombok, Labuan Bajo. Betul, itu mereka tertarik sekali. Mbak Ira sendiri sudah melang-elang buana naik ini kapal? Saya belum ke 35-nya dalam 2 tahun ini. Saya mungkin kurang lebih separuh dari cabang itu saya sudah. Tapi menyenangkan, karena ini kita juga sebenarnya kalau dari seni berjalan itu ada romantisme. Betul. Melihat pemandangan, ada lautnya begitu indah pula. Pesawat itu kan lebih banyak antrenya. Mekanis banget nih. Jadi bagaimana ini sekarang membuat, khususnya anak-anak muda ini ya, mengembalikan lah istilahnya traveling lewat dengan menggunakan kapal? Nah, harapan kami memang dari adanya tol yang nanti Pak Jokowi ini tahun 2024 dari Banda Aceh sampai ke Tapang, jadi bablas nih tolnya. Sekarang saja sudah mulai kita lihat antusiasme. Keluarga Indonesia traveling dari Lampung dan Palembang khususnya itu kalau Big End dengan keluarga cenderung membawa mobil sendiri dan lewat kami. Kami sudah lihat kenaikan itu di Natal kemarin kenaikannya di atas 30%. Kemudian lebaran. Berarti jauh lebih menyenangkan juga. Jauh lebih menyenangkan. Apalagi sekarang cuma sejam saja kesininya. Murah. Terus orang Indonesia kan suka belanja oleh-oleh nih. Gak usah angkat-angkat tinggal masuk di kapal. Dan disini boleh bawa durian ya. Tadi waktu potlinya datang aroma duriannya. Nah ini kalau naik pesawat itu, ini mungkin kelebihan ya dari transportasi kapal itu. Boleh bawa durian. Boleh bawa durian, benar. Jadi kedepannya kita harap memang sudah lihat gitu tanda-tandanya dengan adanya tol ini. Di sini akan lebih vibrant lagi. Akan lebih rame lagi dan masyarakat lebih menikmati. Harapan kami, kaminya peningkatannya pelayanan lebih baik. Konsisten. Kemudian konsumennya juga sama-sama menjaga fasilitas yang ada. Karena murah nih. Murah tapi juga aman. Dari tahun ke tahun ini keamanan ini tetap terjaga Mbak Ira. Harus terjaga dan dicek oleh independent parties. Kita harus compliant terhadap international standard. Iya. Dan juga termasuk swasta-swasta yang mungkin tidak mengikuti ini peraturan juga. Ini merupakan bagian ya dari ASDP juga. Bagian dari ini. Baik. Ira terima kasih banyak. Ini sangat menarik sekali ya. Karena kita tidak sering ya. Tahu bagaimana sih sebenarnya isi perut ya dalam mengimplementasi transportasi lintasan laut ini. Dan ini sangat penting apalagi Indonesia ini merupakan negara ya maritim. Dan kita juga ya mau tidak mau juga harus mengapresiasi konektivitas ini. Karena ini bukan saja menguntungkan kita sebagai bangsa ya. Persatuan. Negara kesatuan. Tapi juga untuk meratakan dari segi ekonomi. Dan kita juga merasa lebih dekat satu sama. Betul. Iya. Terima kasih banyak Mbak Ira. Terima kasih banyak. Insight with Desi Anwar kali ini. Jadi kalau misalnya mau traveling jangan hanya mengandalkan yang sistem transportasi itu-itu saja. Jangan lupa kita juga memiliki lumayan ya ferry yang seperti ferry di Portlink ini. Yang dari segi fasilitasnya juga nyaman. Harganya juga murah. Dan sangat menyenangkan ya. Insight with Desi Anwar. Dapat juga anda saksikan di cnnindonesia.com. Dan juga di kanal YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye. Ferry sea night ferry easy. Terima kasih telah menonton!